Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Diplomat Dengan nama saya Suyanto Saya di Binti Asri Food Dan saya siap bikin gebrakan Asri Food adalah perusahaan yang bergerak pada food and beverage Asri Food mengolah rempah-rempah mentah Malisan luhur menjadi minuman siap saji Yang diolah dengan termenuk terkini Adapun goal dari Asri Food adalah Mengembangkan superdaya lokal Menjadi menembus pasaran global Tim dari Asri Food terdiri 4 orang Yang pertama saya sendiri Suyanto Sebagai pemilik Sekaligus manajer produksi Yang kedua Ani Muslimah sebagai manajer keuangan Dan pemak saran Yang ketiga Ani Suyanti sebagai tenaga produksi Yang keempat Sumiasi sebagai tenaga produksi Permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita Antara lain harga rempah-rempah Yang cenderung murah dan dipermainkan oleh tengkulak Sedangkan hasilnya melimpah Yang kedua panen kopi bersifat tahunan Dan hasilnya tidak menentu Untuk itu Asri Food mencoba Menawarkan solusi Yaitu dengan Mengolah rempah-rempah mentah Menjadi minuman siap saji Yang nilai jualnya lebih tinggi Sehingga dapat menambah penghasilan keluarga Yang selama ini bertumpu dari hasil panen kopi Yang tidak menentu Produk-produk dari Asri Food antara lain Jaya merah, jaya imprit, kunyit, kunyit putih, temulawak, kencur, kelor, jatekun Yang merupakan peraduan tiga rasa antara jaya merah, kunyit, dan temulawak Pedang-pedang tersebut ada yang memakai gula dan ada yang non-gula Bisnis model yang dikembangkan Asri Food adalah Mengolah bahan mentah Yaitu merupakan-merupah menjadi bahan Jadi yang kembangkan menemani siap saji Target dari Asri Food Semua segmen masyarakat Dari golongan tingkatan usia anak-anak hingga orang tua Dari golongan seterata bawah sampai seterata atas Target market dari Asri Food tersebut tidak terbatas Sehingga untuk mendapatkan budak-budak Asri Food Antara lain dapat dikulih di toko-toko swalaya Usahat oleh-oleh Media sosial Website Distributor Dan sales-sales kami Dalam mengembangkan usaha Asri Food juga memiliki kompetitor Yang merupakan perusahaan jamu Dan usaha-usaha sejenis Dalam mengembangkan usahanya Asri Food Mempunyai visi Yang antara lain Pertama Mengolah sumber daya lokal Menembus pasaran global Yang kedua Mengedukasi masyarakat Untuk memanfaatkan lahan pekarangan yang tidak produktif Menjadi lahan pekarangan yang produktif Dengan menanami rempah Ini bentuk sinergi antara Asri Food dan masyarakat Masyarakat nantinya akan mendapat harga rempah yang standar Yang kedua Asri Food Mendapatkan bahan baku dari masyarakat sekitar Untuk itu Asri Food Membutuhkan kurang lebih dana antara 100-150 juta Dalam mengembangkan usaha tersebut Yang dibagi melalui ketahapan kegiatan Yang pertama Untuk pembangunan ruang produksi yang menuju standar Yang kedua Membeli tahanan alat-alat produksi Guna meningkatkan kapasitas produksi Yang ketiga Untuk promosi Asri Food berkomitmen Tidak hanya mengejar profit Tapi kemanfaatan bagi masyarakat sekitar Bersama Asri Food Minuman siap saji Warisan tradisi Good luck Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!